Kapan seorang dianggap Tafar yang dengannya seorang boleh meninggalkan puasa, wajib, boleh mengkosor sholatnya? Maka silang pendapat para ulama, ada yang mengatakan 80 km, ada yang mengatakan 120 km, ternyata semuanya bersumber kepada hadith-hadith yang tidak kuat Jadi tidak ada batasan, maka dikembalikan kepada uruf, dikembalikan kepada asalnya, dikembalikan kepada kebiasaan yang berlangsung di masyarakat setempat Kapan masyarakat setempat melakukan satu perjalanan dan masyarakat itu menganggap inilah safar, safar yang betul-betul jauh, safar jauh Maka cukup dikatakan itu safar yang bisa membatalkan atau bisa seorang boleh meninggalkan puasa yang wajib dan mengkosor sholat Misalnya orang Cepogo ke Jogja, berapa kilo? Paling 75, iya gak? Bu Yulali ke Yogyakarta, paling cuma 60 kilo Tapi ketika orang-orang Bu Yulali menganggap ini adalah safar, ya sudah cukup dikatakan itu safar Cukup dikatakan itu sebagai safar Kalau memberatkan puasa Ramadan, maka dia boleh Dia boleh membatalkan puasa Ramadannya dan dia boleh untuk mengkosor sholatnya Kalau memang ada hajat, maka dia pun boleh mengkosor sholat plus menjama'nya Terus batasan safar kapan? Orang safar dari Bu Yulali atau anggap dari Bu Yulali mainlah yang lebih jauh sedikit Ke Surabaya Bu Yulali, Surabaya jauh ya 300 kilo mungkin Ada 300 kilo? Ya mungkin segitu Ketika dia sehari tinggal di Surabaya Dua hari tinggal di Surabaya Tiga hari, empat hari, lima hari, enam hari Sepekan tinggal di Surabaya Padahal dia orang Bu Yulali Dia ada hajat di sana, ada keperluan Di Surabaya Soal, pertanyaan Apakah dia masih boleh mengkosor sholat? Apakah dia masih boleh mengkosor dan menjama' sholat? Al-jawab Bagaimana jawabanan itu? Apa ada batasan? Tiga, empat, lima, enam Bismillah Jawaban paling gampang Wallahu'alam Masya Allah, gampang Silah mendapat mereka para ulama Apakah ada batasan waktu seorang safar Di tempat safarnya ketika dia nazil Nazil ya Singgah di tempat safarnya Apakah ada batasan waktu? Ada yang mengatakan sebulan Ada yang mengatakan dua minggu Ada yang mengatakan sepekan Sama, ini kembali kepada urufnya Tidak ada batasan Cuma Sheikhul Islam Ibn Taymiyah Rahmatullahi'alaih Dalam fatawanya menyebutkan Seminggu Atau juga ada yang merinci lagi Kapan seorang tinggal di sana Di tempat singgahnya Sementara, ini Ibn Taymin ya Seingat saya Sementara dia tidak mengerti Dia bakal berapa lama di sana Apakah seminggu Apakah 10 hari Atau mungkin 8, 7 Dia tidak mengerti Dia tidak tahu Karena memang ada urusan Yang dia tidak bisa menentukan Batasan waktu di sana Maka cukup dia dikatakan sebagai safar Yang boleh untuk mengkosor Atau jika memang diperlukan Menjama solatnya Boleh Jadi tidak ada batasan waktu Mungkin Sheikhul Islam Ibn Taymiyah Rahimullah wa ta'ala Untuk mengambil yang paling pertengahan Ada yang mengatakan 3 hari Ada yang mengatakan 10 Sebulan Maka dia ambil yang paling berhati-hati Mungkin itu Kalau prasangka saya ya Mengambil yang paling pertengahan Seminggu Cuma Ibn Uzaim Yang rahmatullah alayhi Dalam secara umum Beliau menyebutkan Kalau memang di sana Di tempat singgah tersebut Dia memang tidak bisa menentukan Berapa hari Berapa lama Maka dia kembali kepada hukum asalnya Boleh mengkosor Solat Atau Kalau memang ada hajat Menjama'nya Cuma nasihat dari Ibn Uzaim Yang rahmatullah alayhi Kapan ketika antum ada Telah tinggal Nazil Singgah Di tempat safar antum Longgar Waktunya Dengar Adhan Datangin Ini nasihat beliau Datangin tempat Adhan tersebut Misalnya Dinas luar kota Di samping Dia tinggal di hotel Dari dekat hotel itu Depan hotel ada masjid besar Lima waktu dipanggil dia Kalau memang longgar Maka datangin Tempat tersebut Ustaz Kalau Subwana longgar Tapi kalau Duhur Nggak bisa longgar Karena memang harus Ada pertemuan-pertemuan Maka Subuh Datangin masjid tersebut Kalau Duhur Jika memang Nggak memungkinkan Silahkan Antum mengkosor Atau Menjama' Solat Kalau memang ada Hajat Ini seputar Fikir tentang Orang yang safar Solatnya gimana Pertanyaan Lah kalau rumahnya Dua gimana Ustaz? Istri satu Boyolali Istri dua Surabaya Gimana? Di sana kosor Di sini nggak kosor Formasi Antum berapa? Tiga empat Empat tiga Kan gitu Kalau memang itu rumah istri Maka Antum kembali Kepada rumah Antum Di Boyolali Di sana Bukan rumah Antum Rumah istri Antum Jelas sama sini? Maka Antum boleh Mengkosor Solat Cuma kembali Kalau memang sudah Mukim di sana Sudah bisa dipastikan Bahkan Antum punya Kakak di sana Satu Kakak di sini Satu Dua kakaknya misalnya Istri satu Kakaknya satu Istri dua Kakaknya dua Misalnya terjadi seperti ini Ya sudah Antum jadi orang mukim Kalau begitu Mukim Boyolali Mukim Surabaya Misalnya Contoh Sampai jumpa